Pergebandongan Kabupaten Magelang bernama Abdur Rahman dan David Parmanto tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas satuan narkoba Polteres Magelang. Mereka terbukti mengidarkan narkoba dengan barang bukti sabu-sabu seberat 20 gram. Kedua tersangka mendapatkan sabu-sabu dari seorang yang tak dikenal dengan keuntungan 1 juta rupiah untuk satu kali kirim. Berkomunikasi via telepon genggam, tersangka mengaku transaksi dikendalikan oleh seorang yang berada di dalam lapas. Dari penyidikan petugas, kedua tersangka berperan sebagai kurir terputus. Mereka hanya mendapatkan order dari pemilik sabu-sabu untuk mengambil dan menaruh sabu-sabu di tempat yang ditentukan. Sudah ada nomor kontak mereka, nanti pembeli men-refer kepada mereka untuk disediakan seperti itu. Sepertinya sudah langganan ya, sudah langganan, sudah tahu orang tertentu. Kemudian secara lasi yang sudah ada nomor nama-namanya, sehingga kalau butuh tinggal memesan kepada yang bersama. Selain kedua tersangka, sebagai kurir, polisi juga mengamankan empat tersangka pemesan atau pemakai sabu-sabu. Dari tangan enam tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 33,5 gram, dua alat timbang elektronik, alat penghisap sabu-sabu, dan telepon genggam. Widerus Tiawan melaporkan untuk NET.